Oke, selamat malam teman-teman semuanya Malam ini kita ada sharing santai Tolong mic-nya di-offkan ya Semuanya mic-nya di-offkan Ya, kita ada Saya ada sedikit sharing lah ya untuk teman-teman Untuk persiapan uji kompetensi Di tahun depan ya Apa aja yang perlu kita persiapkan Apa aja yang perlu kita tahu Sehingga kita bisa lulus uji kompetensi Seperti itu Ini masih banyak yang belum join ya Udah biarin deh Padahal udah saya olor-olor nih jamnya nih Bentar, saya share aja deh anunya Daripada Mubasir ya Saya share aja linknya Biar yang mau join bisa join Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 minta tolong di mood dong Mbak Carolina nanti kalau tanya boleh diaktifkan ya mic-nya ya Oke saya akan mulai selamat malam semuanya ini profil saya ya secara singkat jabatan terakhir bagi CMHR GE di perusahaan Bekasi kemudian saat ini saya belum mau join perusahaan ya jadi masih freelance aja sebagai konsultan trainer ya ya konsultan HR manajemen bisnis ISO kemudian sebagai asesor kompetensi BNSP ada sertifikat air IRCA ISO 9001 2015 45001 2018 dan 37001 2016 ya kemudian sertifikasi KNK muda dari Kemenaker Jalan Advokat lalu kemudian Jerman HBP Indonesia ya nah bulan depan kita ada beberapa training ya sebenarnya di bulan ini sudah ada beberapa training juga yang untuk persiapan sertifikasi BNSP besok itu seharusnya job analisis ya atau penyesuaian uraian jabatan yang saya highlight ini job analisis menpower planning penyusunan SOP ini semuanya pelatih berbasis kompetensi untuk persiapan sertifikasi BNSP ya kita perlu siap dulu karena sertifikasi BNSP itu berbeda dengan sertifikasi BNSP berbeda dengan sertifikasi ikut ikut training CIRP dan sebagainya ya CIRP beda banget ya jadi ini jadwal di bulan November yang hari Sabtu dan Minggu kalau Sabtu dan Minggu berarti jamnya jam kerja ya jam 8 jam 9 sampai jam 4 atau 5 sore ada job analisis, kupasitas outsourcing, kupasitas fraud, seterusnya laupa, kemudian main power planning, penyusunan SOP, certified professional talent acquisition, base 2, kemudian certified job analis, do it yourself untuk membuat siku tes secara online, kemudian PA berbasis KPI, higher budgeting, higher budgeting untuk menghitung budget pengeluaran SDM di tahun depan ya kemudian ada workbook analisis FTE, base 2, upah sundulan, base 3 atau base 4 ya sebenarnya ya kemudian ada effective recruitment and selection ya saya lihat teman-teman dalam hal recruitment selection buat lawangan kerjanya kurang bagus ya termasuk juga cara sharing informasi lawangannya ya jadi penting sekali untuk ikut effective recruitment and selection kemudian yang kelas malam fix tanggal 6 sampai tanggal 3 sampai 6 ini ada certified balance scorecard teman-teman yang mau belajar strategic HR wajib ikut ya usahakan ikut kemudian tanggal 10-11 ini ada admin jam source ini juga pelatihan berbasis kompetensi kemudian ada resertifikasi GRP dan CRM lalu kemudian ada lanjutan Lean Six Sigma Yellow Belt rencana di bulan November kalau yang hari minggu minggu depan ini ada yang white belt ya kemudian di bulan Desember ada penyusunan penyusunan visi misi strategic HR management pelatihan di ISC ya tes psikotest di ISC kemudian rencana ada certified professional human capital ya ini sementara di bulan bulan Desember ya nanti Desember nyusun oke ini LinkedIn saya yang teman-teman belum add bisa add ya LinkedIn saya kemudian Instagram Barry Alexander underscore HR atau HRPP Indonesia juga ada ya teman-teman bisa add juga terus kemudian YouTube ya ini nanti saya rekam nanti akan saya masukkan ke YouTube teman-teman bisa subscribe ya masih 500 ya YouTube HRPP Indonesia yang subscribe oke seperti tempoh hari yang teman-teman sudah tahu ya sudah ada surat edaran menaker nomor 5 garis miring sekian 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 tahun 2019 bahwasannya per 2020 per 2021 ya per 2021 itu sertifikasi kompetensi akan mandatory sifatnya wajib ya tapi sekarang 2019 2020 belum wajib tapi ini kita sudah akan masuk di penghujung 2020 ya di penghujung 2020 kita akan masuk 2021 mau nggak mau ya kita harus siap ya harus prepare nanti apa sih yang mesti kita prepare ya karena saya nggak yakin teman-teman semuanya bisa lulus uji waduh waduh kenapa pak karya nanti ya saya akan kasih tahu ke teman-teman ada satu isu yang terbesar ya yang yang sering diabaikan atau mungkin dari top management juga nggak mau ngikutin nah 2021 akan diwajibkan dengar-dengar ini isunya di Kemenaker lagi persiapan untuk pembuatan aturan bahwasannya 2021 nanti itu wajib uji kompetensi untuk HR saya nggak tahu yang diwajibkan apakah nanti semuanya staff supervisor manager ataukah manager dulu nanti baru berlanjut ke apa namanya supervisor atau bagaimana saya belum tahu tapi dengar-dengar isunya suratnya lagi dipersiapkan ya surat keputusannya maksudnya ya peraturannya lagi dipersiapkan jadi kenapa kita nggak siap atau mempersiapkan sebelum bener-bener diatur ya nah ini ada beberapa aturan ya terkait kewajiban sertifikasi BNSP ya di sini di undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 20 dikatakan penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif ya peringatan tertulis ya penghentian kegiatan usaha nah perusahaan perdagangan ini otomatis kan seperti retail ya supermarket termasuk itu dagang distributor ya jadi sudah ada pasalnya di pasal 20 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan bahwasannya wajib untuk sertifikasi kompetensi ya HR memang wajib duluan kenapa? HR ini yang akan membuat kerangka sehingga di perusahaan mau gak mau nanti semua karyawan adalah karyawan atau tenaga teknis yang berkompeten di bidangnya ya kalau terus HR nya gak kompeten gak mungkin terus nanti mencertifikasi untuk orang-orang atau karyawan di perusahaan ya karena yang pegang masalah kompetensi adalah HR ya nah ini undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan kita lihat lagi undang-undang yang lain ya ini ada undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang industri jelas sekali di pasal 25 dikatakan perusahaan atau industri dan atau perusahaan kawasan industri yang tidak menggunakan tenaga kerja industri sebagaimana dimaksud pada etna akan dikenai sanksi administratif ya nah tenaga kerja industri ini adalah tenaga kerja yang berkompeten ya memiliki sertifikasi kompetensi ada peringatan tertulis denda penutupan sementara pembekuan pencaputan izin jadi jelas teman-teman yang industri manufaktur ada di kawasan industri maji prepare ya satu lagi untuk di pariwisata sudah ada peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2012 sektor pariwisata itu sektor yang lebih siap daripada sektor yang lain karena sudah jalan ya di pasal 11 pemberlakuan sertifikasi kompetensi bidang pariwisata dan blablabla ya artinya apa ya untuk di tiga sektor ini manufaktur perdagangan dan pariwisata semuanya wajib konsultan belum ya lalu kemudian IT belum pasal 12 pengusaha pariwisata wajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pariwisata dan blablabla ya jadi tiga aturan ini jelas bahwasannya wajib untuk kita mensertifikasi diri kita dulu baru nanti orang-orang di perusahaan kita ya seperti itu apa sih manfaat sertifikasi profesi bagi perusahaan kalau sudah ada namanya sertifikasi profesi ya dan itu sudah menjadi sifatnya mandatory kita akan mudah untuk menseleksi atau melakukan proses recruitment ya requirement kita akan tulis ya wajib memiliki sertifikat kompetensi otomatis yang gak punya sertifikat kompetensi berani gak ngelamar ya orang Indonesia sih nekat-nekat ya under requirement tabrak aja ya siapa tahu untung ya selamat ya tapi kan kita sudah bisa melihat oh gak punya sertifikat kompetensi otomatis langsung masuk trash ya belum dibuang seperti itu ya mau gak mau karena apa kita rekrut yang punya sertifikasi kompetensi manfaat sertifikasi kompetensi bagi perusahaan ini akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penugasan kepada karyawan kenapa karyawannya sudah kompeten mau dipindah kemana 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 gak penting ya karena karyawannya sudah kompeten ya penugasan itu dalam arti dia diberikan tugas sesuai dengan job base nya ya sudah kompeten bukan terus kemudian dimutasi ya jangan salah jangan salah apa namanya salah persepsi bukan mutasi tapi di berikan tugas sesuai dengan jabatannya ya diberikan tugas apapun mau di di apa namanya ya di ya dimutasi dalam arti bukan mutasi 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 beda jabat jawat beda jabatan ya tapi dalam satu jabatan dipindah tempat ya siap karena apa sudah kompeten nah kalau semua karyawan kompeten akan memudahkan peraturan pengaturan remunerasi ya karyawan kompeten akan dapat diberikan kompensasi yang lebih ya atau mungkin di standarkan ya karyawan kompeten sama gak kompeten gajinya lain di salah satu perusahaan ya yang ada di Surabaya ada apa namanya Direktur HR nya ya almarhum Pak Anton sudah melakukan ini ya jadi di perusahaannya karyawan yang lulus uji kompetensi karena di perusahaannya ada LSP ada lembaga sertifikasi profesi yang dapat sertifikasi profesi dapat tunjangan tambahan tunjangan kompetensi namanya yang gak mau ya sudah gak dapat ya lama-lama mereka akan tersisi kemudian meningkatkan keselamatan kerja di perusahaan karyawan yang kompeten ya pasti pasti bisa lebih berhati-hati paham ini bahaya ini gak bahaya ya kalau keselamatan kerja baik produktivitas juga bisa meningkat karyawan yang dipekerjakan karyawan yang kompeten produktivitas meningkat ketika produktivitas meningkat daya saing organisasi atau daya saing perusahaan akan juga meningkat ya jadi ini manfaat sertifikasi profesi bagi perusahaan teman-teman harus bisa meyakinkan kepada pak bosnya bu bosnya ya bosannya penting sekali untuk sertifikasi profesi bagi kita dulu sebagai ITSA ya manfaat sertifikasi profesi bagi tenaga kerja ya kalau kita sebagai tenaga kerja punya sertifikasi profesi yang lain gak punya ya kita akan mudah untuk di rekrut kita punya daya saing dibanding tenaga kerja yang lain tentunya ya terus kemudian kompetensi kerja kita juga diakui karena kita kompeten bener-bener kompeten ya bukan hanya kompeten di atas kertas ya tapi bener-bener bisa praktek paham tentang teori ya semuanya kemudian karyawan yang berkompeten otomatis seharusnya karirnya menikuti yang gak kompeten ya persisih pastinya lalu kemudian keselamatan dan kesehatan kerja juga meningkat kemudian juga meningkatkan rasa percaya diri karena sudah kompeten ya ini manfaat sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja sendiri kemudian bagi pemerintah nah ini loh yang penting teman-teman jangan hanya berpikir bahwasannya sertifikasi kompetensi itu gak penting untuk pemerintah sebenarnya ini goalnya ini hal yang sangat penting ya dulu Indonesia itu dibilang macan Asia Tenggara sekarang jadi kucing Asia Tenggara kenapa kalah sama Singapura kalah sama Malaysia kalah sama Thailand kalau gak salah Indonesia itu nomor 4 padahal sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia kurang apa luas tanah luas laut jumlah rakyatnya paling banyak se-Asia Tenggara nah ketika perusahaan-perusahaan punya daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia ya punya daya saing minimal di ASEAN kita bisa jadi macan Asia lagi punya daya saing di pasar regional ASEAN nah itulah yang diharapkan oleh pemerintah makanya saya tekankan ke teman-teman jangan sampai kemudian kita sertifikasi profesi sertifikasi kompetensi BNSP itu hanya di atas kertas saja sayang soalnya jangan goal goalnya adalah pokoknya saya dapat sertifikasi kompetensi itu minimal jangan ya tapi ketika anda sudah dapat sertifikasi kompetensi anda harus meningkatkan kompetensi anda dan belajar lagi ya ketika daya saing negara Republik Indonesia ini sudah meningkat di pasar global maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat investasi masuk tingkat pengangguran turun PDB produk domestik bruto itu juga meningkat ini goalnya goal besarnya sebenarnya jadi anda jangan hanya berpikir saya pengen kompetensi saya pengen kompetensi untuk diri saya jangan lupa sekitar anda teman-teman anda yang ada di perusahaan harus dikompetensi juga kompetensi harus benar-benar ya ini pentingnya ya supaya Indonesia ini bisa jadi macam Asia lagi nah ada kemarin diatur tentang KKNI ya kerangka kerja kerangka kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya kerangka kompetensi ini KKNI ini di kemarin di permen ya permen ya permen atau kemen kalau nggak salah kemen 297 tahun 2020 ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami ya di skema kualifikasi kerja nasional Indonesia itu ada dua jabatan ya jabatan struktural dan jabatan fungsional di perusahaan yang yang memang harus nanti dipenuhi ya ada jabatan spesialisasi dan jabatan umum yang umum itu yang struktural sebentar nah acuan normatif untuk sertifikasi kompetensi itu ada di Kemenaker nomor 149 tahun 2020 tentang penetapan standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional ilmiah dan teknis dan blablabla ya itu untuk SKKNI nya ya kemudian KKNI nya ada di kemen 297 tahun 2020 tentang penetapan jenjang kualifikasi nasional bidang manajemen sumber daya manusia istilahnya gini di kurikulum ya kurikulum itu ada di Kemen 149 tahun 2020 sedangkan untuk bahasanya sih bahasa teknis bahasa teknis bahasa teknis di LSP BNSP itu skema ya jadi skema itu rampangannya itu tadi kalau misalnya Kemen 149 itu kurikulum nah dari kurikulum itu beberapa yang dipakai untuk jadi bahan acuan ujian nah ini masuk di Kemen 297-220 jadi mana yang harus kita pahami ya dua-dua ini nanti LSP akan mengeluarkan namanya skema skema ini acuannya pakai Kemen 297 tahun 2020 ya sekarang lagi-lagi pengajuan bisa jadi nanti mulai Januari atau Februari kita sudah pakai SKKNI Kemen 149 dan KKNI Kemen 297 ini jadi nggak pakai acuan yang lama ya yang lama udah berakhir apa itu kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI KKNI ini kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan dan mengintegrasikan ya menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor nah ini ada di progres nomor 8 tahun 2012 jadi gambarannya seperti ini nah di sebelah kiri itu ada level pendidikan ya general high school ya SMA ya SMA S1 S2 S3 kemudian sebelah kanan fokasional sifatnya ya fokasional itu ya bahasanya sih sekolah fokasi ya sekolah yang kejuruan lah ya sifatnya praktek ya diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4 kemudian profesional spesialis, subspesialis nah ini kemudian ada leveling ya ada leveling leveling ada level 1, 2, sampai level 9 levelnya ya nah terus kemudian ada penyebutan operator analis expert ya nah ini penyetaraan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja S1 itu diharapkan sudah bisa sampai mentok level 6 kalau staff nanti staff mulai level 3 ya staff itu level 3 nanti ada level 4, level 5, level 6 level 7 sudah sudah level level 8 dan 9 expert ya level 6 dan 7 masih middle nah diharapkan ada sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja ya itu harapan dari KKI 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 SDM itu ada 5 level pertama level 3 itu staff jadi anda-anda yang staff itu nanti maksudnya di level 3 nanti level 3 itu apa yang mesti dipelajari nanti ada setelah ini ya level 4 itu supervisor level 5 itu kepala bagian level 6 itu manager level 7 GM GM direktur atau yang setara ya sekarang ini banyak yang yang staff ya memang masuk levelnya staff ya untuk kompetensinya tapi GM itu banyak yang GM nya hanya GM-GM-an ya managernya pun hanya manager-manageran banyak nggak paham ya tentang pembuatan analisis jabatan nggak tahu tapi jabatan sudah sudah direktur ya normatif nggak ngerti ya jabatannya sudah direktur HR banyak yang seperti itu nah diharapkan apa sih kalau level 3 itu ini loh level 3 itu mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik nggak tolong mic nya di off kan dong siapa nih kalau tanya nanti boleh ya dinyalain saya ulangi level 3 itu mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dengan menggunakan alat berdasarkan sejumlah prosedur kerja serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung kemudian memiliki pengetahuan operasional yang lengkap ya ini pengetahuan operasional ini harus lengkap prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang kealian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lasim dengan metode yang sesuai mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain nah ini yang diharapkan untuk apa namanya jenjang 3 ya jenjang 3 ini staff staff ini pelaksana ya mampu melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan baik kuantitasnya bisa diukur diharapkan seperti itu tetap diawasi tapi pengawasannya tidak langsung ya ini level 3 nah kalau level 4 jenjangnya beda lagi kalau tadi level 3 spesifik kalau level 4 sudah mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik jadi tingkatnya lebih tinggi lagi dengan menganalisis informasi secara terbatas memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang bagus serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur nah sudah lebih berat ini ya kalau kita baca ya artinya supervisor harus bisa analisis ya sekarang ini banyak kok HR HR manager aja senior HR manager bahkan GM bahkan GM HR yang belum bisa analisis ini SWOT ya terus mau ikut uji kompetensi level 7 ya wow sih ya kemudian menguasai beberapa prinsip dasar bidang kalian tertentu dan mampu menyelaraskan permasalahan dengan faktual bidang kerjanya artinya apa ya ini berarti paham teori ya teori best practice HR teman-teman jangan mengatakan teori HR itu ah teori seperti itu kayak iklan ya tapi teori HR itu pasti selaras dengan prakteknya ya karena semuanya dibuat berdasarkan penelitian paham tentang prinsip-prinsip konsep-konsep di bidang keahlian tertentu kemudian mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi menyusun laporan tertulis dalam lingkung berbatas dan memiliki inisiatif ya ini soft kompetensi sih ya inisiatif komunikasi mampu menyusun laporan kalau laporan hard ya bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain artinya bisa mengawasi bawahan kalau staff punya bawahan juga bisa mengawasi bawahan ya makanya dikatakan tadi mengawasi orang lain juga kemudian level 5 level 5 ini kepala bagian kalau supervisor berarti ini paling enggak levelnya asmen atau superintendent mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data serta mampu menunjukkan kira-kira dengan mutu kuantitas yang terukur mirip ya seperti yang tadi level 4 menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan tertentu secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural mampu mengelola kelompok kerja dan muncul laporan tertulis secara komprehensif nah ini lebih berat ya komprehensif bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok level 6 level 6 ini manager mampu mengaplikasikan keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu ini 3,4,5,6,7 ini secara umum ya bukan artinya HR aja ya tapi secara umum semua bidang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam artinya untuk HR manager sudah ada spesialis yang dia pahami ya lebih dalam lagi ternyata mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di level 4 sudah mulai muncul penyelesaian masalah ya level 5 juga level 6 juga jadi harus bisa problem solving bagaimana kita bisa problem solving kalau kita gak punya pengetahuan yang banyak untuk penyelesaian masalah masa ya iya harus tanya atasan ya karena namanya problem solving itu dimensi dari kompetensi teman-teman nanti akan diuji 5 dimensi kompetensi semuanya masuk semuanya kalau uji kompetensi PNSP ya mampu mengambil keputusan yang tepat nah manager ini ada pengambilan keputusan yang tepat ya berdasarkan analisis berarti bisa analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi nah kalau tadi level 4 dan 5 diberi tanggung jawab 3 4 5 diberi tanggung jawab untuk orang lain manager sudah tingkat organisasi lebih berat lagi ya lanjut ya kemudian mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi yang ini yang ke 7 ya mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dan memanfaatkan umur pengetahuan teknologi atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi level 7 ini levelnya GM sudah tingkat strategis pembuatan kebijakan pembuatan apa namanya ya kebanyakan sih kebijakan ya level 7 artinya pandangannya harus pandangan secara luas pengetahuannya harus cukup banyak untuk penyelesaian masalah mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi atau sedang atau seni di bidang di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner mampu melakukan riset nah level 7 mampu melakukan riset ya dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan penuh tanggung jawab atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab tanggung jawab bidang keahlian keahliannya ya ini penjelasan mengenai level 3, level 4, level 5, level 6 ya dan 7 kita masuk ke sini nah tadi ada jenjang 3 jenjang 3 itu staff jabatannya apa sih? nah ada staff HR gitu aja ya kalau staff-staff HR nanti ikut uji kompetensi staff ya level staff 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 UD ya staff perencanaan SDM perencanaan SDM ini gak ada ya staff rekrutmen seleksi remunerasi compensation and benefit payroll ini kebanyakan jadi satu staff training marketing kemudian staff management talent gak ada ya nah talent acquisition ini agak ambigu ya antara talent acquisition sama rekrutmen seleksi tapi ini jabatan yang dimungkinkan karena apa? maksudnya di sini nama-nama jabatan yang dimungkinkan ada perusahaan yang sekarang pakai istilah staff recruitment ada yang pakai staff talent acquisition ya jadi pokoknya yang dalam list ini nanti ikutlah uji kompetensi level staff nah untuk level staff itu apa sih yang perlu kita tahu? nah ini yang penting ada namanya aturan pengemasan nah aturan pengemasan namanya skema ya ini LSP sekarang lagi berlomba-lomba buat skema untuk staff itu ada empat unit kompetensi yang harus diambil nanti teman-teman akan berhadapan dengan skema ada skema macam-macam mungkin skema rekrutmen skema common social and benefit yang umum ya terus ada skema mungkin skema staff UD staff HR biasa nah untuk staff itu minimal harus lulus empat unit kompetensi dua unit kompetensi inti dua unit kompetensi pilihan tapi kita gak bisa milih sih karena apa? sudah dibuat skema baku oleh LSP jadi tinggal ikut skema LSP nanti ada skema misalnya rekrutmen and selection skema payroll skema compensation and benefit kita ikuti disitu kita ambil mana yang paling kita kuasai nah ini saya mulai agak deep ya disini konsep penting untuk teman-teman pahami ini ada empat ya saya katakan ada empat ini untuk unit kompetensi level staff ada namanya kompetensi inti kompetensi ini menyusun urayan jabatan buat job desk buat job desk itu bukan satu hal yang mudah bukan juga satu hal yang sulit kalau kita mau belajar loh ya kalau mau belajar masalahnya apa yang terjadi beberapa kali saya melakukan training ya selama dua bulan dua bulanan inilah ya disuruh ngumpulin namanya job desk jawabannya salah semuanya yang dikumpulkan adalah uraya apa namanya daftar tugas membuat laporan menganalisis data terus kemudian melakukan seleksi lamaran kerja itu namanya itu namanya daftar tugas banyak yang keliru dalam menyusun job desk urayan jabatan ini job desk ya saya ngajak teman-teman ayo yang enggak tahu ya anda harus belajar saya enggak enggak menyuruh anda untuk ikut training kok enggak tapi kalau misalnya enggak bisa belajar sendiri karena nanti waktunya singkat harus apa namanya kunci kompetensi ya mau enggak mau harus ikut training trainingnya pelatihan berbasis kompetensi akan berbeda dengan pelatihan biasa ya disini ada 10 unit kompetensi nah sekarang teman-teman bayangin ya seharusnya seorang HR staf HR itu harus menguasai 10 ini ya tetapi di buat namanya aturan pengemasan atau skema anda hanya cukup kompeten di 2 kompetensi inti dan 2 kompetensi pilihan 2 kompetensi inti itu apa menyusun urayan jabatan dan melakukan administrasi jaminan sosial ya ini bulan ini saya ngadakan training 2 ini enggak jalan ya mungkin teman-teman banyak enggak tahu makanya saya adakan sosialisasi ini semoga teman-teman tahu teman-teman paham ternyata melakukan administrasi jaminan sosial itu bukan satu hal yang mudah karena apa mungkin kita biasa melakukan tapi alurnya ya bagaimana ininya itunya nanti kalau ditanyain asesor bisa jadi enggak sesuai dengan kriteria unjuk kerja karena apa kita enggak paham bagaimana alurnya untuk menjawab apa kriteria unjuk kerjanya apa elemen kompetensinya ya makanya itu butuh untuk ikut pelatihan tapi kalau misalnya bisa baca SKKNI ya it's okay sih ya ada yang sudah asesor kompetensi aja masih bingung ya baca SKKNI nah lalu kemudian ada melaksanakan analisis jabatan menyusun SOP wow ya ini staff harus bisa menyusun SOP loh teman-teman saya lihat banyak yang belum bisa menyusun SOP ya melakukan proses recruitment mengelola proses perumusan indikator kinerja individu atau KPI ya mengelola proses perumusan KPI berarti ini melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan ya training and development ini membangun komunikasi ya organisasi efektif memfasilitasi pengelolaan kepuasan dan keterlakatan pekerja oke ini ada beberapa materi yang saya sudah siap ya memfasilitasi penggunaan informasi pekerja melakukan administrasi pengupahan melakukan administrasi penerapan kebijakan SDM dan seterusnya ada 12 ya ini ya bukan 10 ya tadi saya salah lihat ada 12 oke nah sekarang bayangkan ya seharusnya seorang staff kompeten semuanya 12 tapi dipotong oleh SKKNI ini oleh KKN ini hanya 4 ya nah ini ada beda ya kalau teman-teman ikut sertifikasi BNSP dengan sertifikasi CHRP CHRM dan CC yang lain itu beda kalau CC yang lain itu ada title nya ya kalau dikatakan kompeten maka ya materinya semuanya ini 12 ya kalau training certified tapi kalau BNSP ya hanya 4 dari 12 artinya sepertiga nah pertanyaannya apakah dengan sepertiga itu seharusnya bisa dikatakan kompeten ya silahkan dijawab sendiri ya oke itu versinya BNSP tapi sebenarnya harusnya kita menguasai semuanya maksud saya ya masa ya iya hanya tentang job desk aja sama jaminan sosial terus kemudian yang lain 2 yang lain lagi dari antara 8 ini ya 2 yang lain dari antara 10 ya bukan 12 ya 2 yang lain antara 10 jadinya cuma 4 sisanya 8 8 nya kemana kompeten enggak dipelajarin enggak harusnya staff semuanya ya ya oke kita masuk ke jinjak 4 disini tempatnya supervisor ya supervisor ini ada kalau misalnya eh namanya supervisor HR gitu aja supervisor OD supervisor rencanaan enggak ada ya supervisor recruitment selection supervisor remunerasi supervisor kompensasi benefit payroll supervisor training supervisor talent acquisition manajemen talenta supervisor HR IS supervisor IR ini agak sedikit ambiku soal IR ya IR itu ada ada SKPN sendiri ya KPN 72 tahun 2019 ya kemudian HRBP ada HRBP untuk supervisor ya ini jabatan yang dimungkinkan untuk ambil sertifikasi level supervisor nah kita lihat untuk jenjang 4 itu ada berapa unit kompetensi sih yang harus dikuasai kalau tadi staff 4 supervisor 5 2 unit kompetensi inti 3 unit kompetensi pilihan tapi sama nanti dari LSP yang akan membuat skema ya teman-teman hanya ikut beli skemanya itu ya dalam arti nanti misalnya uji kompetensi ya pilih skema apa nah untuk supervisor itu unit kompetensinya apa sih yang inti ternyata sama ya unit kompetensi yang harus dikuasai pertama adalah menyusun uraian jabatan nah ini ada satu hal yang diamati oleh para pembuat kualifikasi kerja nasional Indonesia untuk MSDN kenapa masih uraian jabatan ya horor nih uraian jabatan nih ternyata banyak yang mungkin gak menguasai membuat uraian jabatan ini buat job desk ini dasar basic ya ternyata banyak yang gak menguasai oke lalu kemudian yang kedua adalah menyusun SOP ya kalau tadi di apa namanya level staff menyusun SOP itu pilihan kalau sekarang supervisor sudah jadi inti jadi dua ini pasti pasti ada untuk di setiap skema untuk pilihan nanti bisa kombinasi ya termasuk nanti melakukan analisis jabatan atau mungkin contoh misalnya dua ini inti kemudian yang tiga mungkin melakukan analisis jabatan menyusun grading jabatan job grading ya kemudian mengelola perumusan indikator kinerja individu hampir sama ya kalau di staff tadi 4 per 12 kalau di supervisor 5 per 14 sama seperti tadi yang saya katakan di level staff teman-teman bayangin Anda hanya dituntut 5 dari 14 terus 14 terus 14 nya gak dipelajarin pastinya karena apa pengennya hanya kompeten dapat sertifikasi BNSP tapi yang yang 5 kompeten yang 9 gak kompeten how come bagaimana bisa dinyatakan kompetensi 100% untuk level supervisor kalau saya sih supervisor ya semuanya harus bisa ya artinya apa ya setelah 5 Anda kompeten pelajarilah yang 9 ya jangan nanggung kebanyakan kita semuanya di level ya pokoknya kompeten BNSP cukup kompeten BNSP itu nilainya baru 6 gimana mau bersaing di pasar ASEAN aja sedangkan Singapura itu para HR nya sudah sertifikasi internasional dari SRM atau HRCI ya ya silahkan ini dipelajarin kita masuk ke sorry ini masih ada lagi ternyata ya oh sorry jadi supervisor itu ada 30 unit kompetensi ternyata waduh 5 dari 30 coba bayangin cuman sepert 6 pusing gak harusnya ya semuanya kita paham semuanya cuman diambil 5 lebih bagus yang lama ya yang lama itu staff itu ada staff ada 6 kalau gak salah 4 atau 6 ya saya lupa kalau gak salah kalau gak salah ya 4 sampai 6 lah nah supervisor itu ada 14 unit kompetensi dari 20 14 per 20 masih gede ya terus kemudian ini sekarang jadi 5 per 30 1 per 6 artinya apa PR teman-teman tuh banyak sebenernya untuk bisa jadi kompetensi terus kemudian kompetensi dari 5 aja yang 30 nya dilupain ya oke kita lanjut jenjang 5 jenjang 5 ini kepala bagian ya nah jabatan-jabatan yang dimungkinkan untuk ikut uji kompetensi level 5 atau kepala bagian ini adalah kepala bagian atau analis ya senior remunerasi ya analisis senior pengadaan rekrutmen seleksi penggajian payroll dan seterusnya pokoknya kepala bagian kalau di perusahaan perusahaan adanya hanya apa namanya nggak ada manager ya kepala bagian ya jadinya nah bagaimana aturan pengemasannya wow 10 kepala bagian 10 4 unit kompetensi inti dan 6 unit kompetensi pilihan kita lihat lagi unit kompetensinya ada berapa di sini ada 42 nah 10 per 42 berarti seperempat ya anda diharapkan hanya seperempat seperempat itu banyak Pak sedikit teman-teman harusnya anda semuanya ini ya tapi terus hanya dituntut seperempat coba bayangin intinya apa menyusun uraian jabatan dari tadi kita lihat tuh uraian jabatan B para HR ini isunya menyusun uraian jabatan ini loh banyaknya nggak bisa terus B mau mau lulus uji kompetensi BNSB kalau misalnya anda dari ini 10 ya 10 ya dari 10 9 oke uraian jabatanmu gagal ya nggak bisa nyatakan kompetensi loh ya artinya anda harus bener-bener 10 semuanya kompetensi paham from A to Z dari perencanaan sampai problem solvingnya ya saya nggak ngomong dari perencanaan sampai selesai tapi problem solvingnya menyusun uraian jabatan tuh nggak gampang karena apa nanti kita menghadapi orang-orang yang kontra ngapain sih kayak gini nambah-nambahin kue kerjaan lu aja HR yang ngerjain nah bagaimana kita meyakinkan bahwa bahwasannya ini mereka yang harus ngerjakan bukan kita ya oke ini listnya banyak banget ya 40 coba bayangin kita masuk ke jenjan 6 manager jabatannya manajer apa aja yang bisa ambil sertifikasi ini ya manajer HR manajer UD manajer planning ya planning dan kontrol recruitment remunerasi kombin training manajemen talenta talent acquisition sistem informasi pekerja manajer HI HRPP untuk level manajer nah aturan pengemasannya bagaimana 15 tadi 10 ya sekarang 15 tapi 15 dari berapa kita lihat lagi 15 dari 34 lebih sedikit berarti 50% ya masih di bawah 50% 50% itu 17 ya kompetensi intinya apa orang yang jabatan laki lho terus piye kira-kira piye Mbak Ana menyusun orang jabatan banyak yang gak bisa nih temen-temen mbak Ana mbak Ana ya suwi kak dolan nang hotel mbak ya nah ini temen-temen ya menyusun orang jabatan menyusun SOP meskipun manajer pun banyak yang menyusun SOP masih salah ya melakukan analisis jabatan melaksanakan analisis jabatan menyusun grading jabatan kemudian mengelola proses perumusan indikator kinerja individu atau KPI menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan banyak yang TNA aja gak bisa 6 unit kompetensi inti harus semuanya kompetensi 9 pilihan ya 9 itu dari berapa berarti kalau 34 dikurangi 6 berarti 28 ya nah berarti yang 9 dari 28 itu nanti pilihan diambilin kelompok A misalnya diambil berapa ya jadi bukan terus kemudian 6 itu 6 plus ini bukan ya 6 plus apa namanya 6 plus kelompok A ya tapi nanti dari 6 yang inti kelompok A diambil 1 misalnya kelompok B gak diambil kelompok C diambil 1 kelompok D diambil 2 misalnya seperti itu ya ini level manager ya kita 34 kita masuk level GM Direktur ya jabatan-jabatan yang dipungkinkan ya adalah general HR ya kemudian GM talent management CHR Chief of Human Resource atau CHRO ya kemudian VPHR Direktur AR sifatnya sudah strategik ada berapa eh aturan pengemasan atau skemanya 15 juga tapi 15 dari berapa 15 dari banyak nih ya 15 1 gak ada gak ada angkanya 15 dari 38 ya 15 dari 38 kita lihat kompetensi intinya ada 6 juga ya 6 sama 9 ya merumuskan strategi dan kebijakan MSDM merumuskan proses bisnis serta tugas dan fungsi dalam organisasi merumuskan perubahan strategis organisasi merumuskan budaya organisasi mengevaluasi efektivitas struktur organisasi membangun komunikasi oleh organisasi efektif ya udah tingkatnya tingkat tinggi ya ini budaya organisasi juga teman-teman banyak yang kurang suka belajar ya ada budaya organisasi ini penting untuk kita bisa merubah organisasi harus paham tentang budaya organisasi dan change management perubahan strategis organisasi itu masih change management ok nah nanti pemberlakuan sistem sertifikasi pastinya akan menjadi wajib ya pemerintah akan mewajibkan ya selama ini pemberlakuan ini ada yang wajib ada yang disarankan ada yang sifatnya sukarela sekarang kita mungkin masih sukarela ya tapi 2021 akan jadi wajib ya ok sekilas apa itu kompetensi kompetensi itu kompetensi itu skill knowledge yang diperlukan oleh setiap individu agar sukses menangani pekerjaannya kompetensi means juga harus bisa problem solving harus bisa namanya transfer skill ketika ada masalah bisa menyelesaikan dan kemudian ada perubahan kondisi dan sebagainya harus bisa mengikuti itu namanya transfer skill ya key point attitude how should ya kemudian skills know how knowledge know why bagaimana seharusnya terus mengetahui bagaimana memahami mengapa ya jadi ada sudah harus ada in analisis lah ya kemampuan analisis untuk di semua jabatan kompetensi diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan ya di apa namanya SKK ini itu ada kriteria unjuk kerja jadi kita dikatakan kompetensi ketika kita sewaktu kita diuji kompetensi kita memperlihatkan kemampuan kita bagaimana kita melakukan kewenangan kita dan kita perlihatkan kepada asesor untuk kita bisa menyakinkan asesor bahwasannya kita paham tentang teori based practice dan praktek praktek untuk setiap unit kompetensi yang diuji tidak tidak ada di sini ya tugasnya asesor itu apa sih asesor itu bukan 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 akan tanya ke teman-teman tanya bukan seperti ini proses TNI itu bagaimana bukan seperti itu ya tapi akan based dari portfolio Anda hasil kerja Anda coba mas eh hasil analisis TNI tahun 2000 sekian misalnya oh ini pak Anda yang harus menjelaskan prosesnya seperti ini 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 saya melakukan analisis ini ada ini ada ini anda ini nah harusnya seperti itu bukan terus kemudian ketika ditanyain baru jawab ya kalau kita mau sukses lolos uji kompetensi ketika di ases kita harus banyak ngomong banyak jelasin kita bisa jelaskan proses per proses kesulitannya apa apa yang kita lakukan ketika kita dapat kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi nah yang jadi masalah pernah kejadian ada yang cerita waktu uji kompetensi yang ditunjukkan kerjaan AR yang lain ya dari ini perusahaannya perusahaan grup terus kemudian lulus uji kompetensi malu dong malu karena apa itu bukan pekerjaan kita loh ya ya buat apa dinyatakan kompeten terus itu pekerjaannya orang lain kita nggak tahu prosesnya ya ini saya kasih tahu ke teman-teman mending kita nggak kompeten untuk sekarang kita belajar ya terus kemudian kita jadi kompeten beneran daripada dompleng orang lain ya standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan keterampilan maupun sikap yang diisyaratkan diisyaratkan dalam pekerjaan di industri ya standar kompetensi itu dibuat oleh industri merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator dalam penyanggaraan dan penilaian pelatihan ya jadi ini jadi standar kompetensi itu yang buat kalau standar kompetensi SDM yang buat ya orang-orang SDM isinya pengetahuan keterampilan dan sikap ya ketika kita melakukan analisis jabatan bagaimana sih sikap kita terhadap orang luar non-HR ya nanti terus kemudian SKKNI itu atau standar kompetensi SDM itu dibuat sebagai pedoman pelatihan makanya ada pelatihan berbasis kompetensi merupakan pedoman bagi trainer juga untuk melakukan penyanggaraan pelatihan dan penilaian pelatihan ya oke nah ini struktur standar kompetensi ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja teman-teman lihat kalau misalnya buka SKKNI lihatlah elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja kriteria unjuk kerja ini yang nanti akan diujikan coba dibaca beberapa halaman pasti pusing kenapa? bahasanya ini bahasa-bahasa pemerintahan yang teknis banget ya bahasa pemerintahan yang teknis banget kemudian ada batasan variable panduan penilaian panduan penilaian juga silahkan diuji tapi secara keseluruhan kalau misalnya bisa bukan kalau misalnya bisa ya tapi harusnya semuanya dibaca kompetensi kunci mengumpulkan informasi mengkomunikasikan ide informasi merencanakan dan mengatur kegiatan dan bekerjasama dengan orang lain nah ini kompetensi kunci ini yang akan jadi acuan oleh asesor untuk melihat Anda kompeten atau tidak selain dari kriteria unjuk kerja kriteria unjuk kerja ini langkah-langkahnya sebenarnya langkah-langkah untuk menunjukkan bahwasannya Anda paham prosesnya ketelusuran struktur standar kompetensi dengan sistem industri menurut kompetensi itu berbicara masalah pekerjaan dan fungsi-fungsi kemudian elemen kompetensi itu berisi rincian langkah berupa proses manajemen atau proses produksi atau produk atau jasa kemudian kriteria unjuk kerja ini langkah-langkah yang lebih detail batasan variable kontekstual di tempat kerja dan kemudian panduan penilaian ini deskripsi aspek kritis pengetahuan yang nanti akan digali untuk si asesor bisa dinyatakan kompetensi atau tidak SKK ini MSDM itu ada 9 klaster terdiri dari 61 unit kompetensi nah ini beda dengan yang lama yang lama 9 klaster juga tapi yang lama itu ada 104 unit kompetensi sekarang lebih sedikit klaster tersebut merupakan gambaran proses bisnis dalam manajemen sumber daya manusia berperan besar untuk fokus mendukung pencapaian visi misi strategi organisasi 8 persyaratan generik untuk menjadi praktisi SDM yang profesional ya harus integritas berintegritas berintegritas kemudian ada leadershipnya manajemen relasi berlentasi pada pelayanan konsultasi kerjasama komunikasi pemahaman bisnis kemampuan bahasa Indonesia pada level unggul ya kalau kemampuan bahasa Indonesia sih oke ya nah kebanyakan teman-teman itu kelemahannya di pemahaman pemahaman proses pemahaman pemahaman bisnis lah ya bisnis dan konsultasi 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 ini terkait konsultasi HR juga ya HR dan bisnis di perusahaan oke oke ada tiga jurus G2 untuk sukses uji kompetensi BNSB pertama Anda harus benar-benar kompeten belajarlah secara mandiri gak cukup belajar mandiri ikut CPT atau PPK pelatihan berbasis kompetensi atau kompetensi bis training gak cukup cuman kompeten di nomor satu aja ketika Anda ikut CPT lalu kemudian Anda gak ada perbaikan di sistem di internal Anda ikut training kemudian uji kompetensi lulus dinyatakan kompeten tapi sistem di internalmu masih acakadul SOPmu Anda hanya mengikuti SOP templatean dari training artinya itu fake tidak ada praktek di perusahaan padahal seharusnya namanya kompeten itu apa yang kita praktekkan di perusahaan supaya perusahaan kita punya daya saing yang tinggi kuncinya disitu ya hasil dari training kita implementasikan implementasikan dalam hal apa pertama kebijakan pengelolaan SDM yang tidak normatif jadi normatif lalu mengikuti keilmuan HR terkini maksudnya apa Pak very normatif contohnya gimana simple ya saya kasih yang simple coba deh teman-teman cek ya ingat-ingat lowongan kerja terakhir Anda itu sudah normatif atau belum kok bisa namanya lowongan kerja normatif dari mana cek di lowongan kerja Anda apakah tertulis syarat jenis kelamin syarat usia saya kasih contoh simple aja ketika Anda menulis syarat usia syarat jenis kelamin Anda sudah tidak normatif karena apa sudah diskriminatif diskriminatif di undang-undang 13 2003 kalau nggak salah pasal 5 atau 6 nggak boleh namanya diskriminatif semuanya kalau kita melakukan rekrutmen itu based on kompetensi CBRM kompetensi based human resource management sekarang saya mau tanya salah satu contoh lowongan HR staff staff HR ditulis wanita emang pria nggak bisa ya memang kebijakannya seperti itu ya tapi kalau di lowongan kerja kita nggak boleh tulis ketika kita tulis kita buat kemudian kita diuji kompetensi dan lowongan kerja kita masih tertulis syarat diskriminatif langsung deh ya contoh misalnya 10 unit kompetensi kita diuji sembilannya lulus satunya nggak lulus ya nggak kompeten ya itu normatif yang lainnya normatif coba cek PKWT 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 PKWTT Anda komplain nggak PKWT-nya memang pekerjaannya sifatnya jangka waktu tertentu selesai nggak iya pak tapi bos saya nggak mau nah ini jadi masalah besar waktu anda uji kompetensi waktu anda uji kompetensi anda pasti ngomong sama asesor ya pak sudah comply bohong dong seharusnya nggak bisa seperti itu jadi gini loh uji kompetensi BNSP itu sebenarnya secara sistem ya sistem yang di melementasi yang di perusahaan anda itu juga di cek karena apa uji kompetensi itu bukan sekedar kita wawancara tapi ada lihat SOP lihat hasil pekerjaan termasuk nanti dilihat misalnya bisa juga dari asesor akan minta perjanjian kerja PKWT ketika anda salah kasih atau mungkin banyak jabatan yang di PKWT ya sudah ambiar ajur ya bahasa suropone ajur nggak bisa kompeten berat loh sebenarnya ya ini saya ngomong-ngomong sebenarnya sama saya jujur ya saya mau buat surat sama Bu Ida teman-teman HR ini berat ya posisinya kecepit mau uji kompetensi pertama mikir duitnya dari mana masa iya duit sendiri pertama terus mau uji kompetensi ternyata di perusahaan nggak bisa normatif karena apa bosnya nggak mau harusnya yang diperbaiki adalah sistem AR bukan di perusahaan tapi di Indonesia dulu ya ini saya ada rencana mau kirim surat sama Bu Bu Ida semoga bisa didengar deh teman-teman lihat ya ini mungkin out of context ya RUU Cipta Kerja itu yang dilibatkan Kadin sama Apindo ya memang Apindo ada beberapa HR tapi praktisi HR yang memang praktisi kebanyakan praktisi yang level bawah level bawah dalam arti bukan terus kemudian staff dan sebagainya ya ya manajer tapi yang yang paham juga dari komunitas juga nggak ada yang diundang untuk buat merumuskan satu lagi ya yang sering teriak-teriak Serikat Pekerja ya HR sebagai profesional yang paham di lapangan nggak pernah dilibatkan juga ya jadinya seperti ini undang-undangnya jadi banyak kontranya oke kebijakan sudah nah apakah SOP anda mengikuti SOP yang bener ataukah hanya anda terlibat training dikasih template dan template itu anda absorb aja anda pakai nanti untuk uji kompetensi fake jadinya ya jadi perbaikan sistem itu penting di perusahaan ya ya memang inilah tantangan dari asesor ya tantangan sorry bukan dari tantangan untuk asesor bagaimana dia bisa melihat bahwasannya ini ada yang nggak bener dari portfolio si asesi masalahnya nah ini teman-teman mesti tahu saya sever ya saya buka ya nggak semuanya asesor itu expert HR ya ada yang kemampuannya juga cetek ya mau jadi asesor itu minimal minimal pengalaman kerja di HR 3 tahun bisa jadi asesor kok yang penting ikut training bayar lulus ya itu kenyataannya jadi jangan terlalu bangga kalau misalnya lulus uji terus kemudian yang yang uji nggak terlalu dalam ada sebagian penguji bukan dari praktisi tapi dari akademisi sorry to say akan berbeda akademisi yang yang pernah kerja ya jadi HR sebelumnya mungkin lebih dalam tapi bagaimana dengan yang pure dosen carangkalinya pasti beda kalau dosen ya based on teori karena ngajar kerjaannya nggak akan dibongkar anda tapi kalau praktisi yang paham bahasa jawanya dadal duel ya hajur wis bisa-bisa susah kompeten tapi jangan takut kembali lagi semuanya contoh misalnya ya asesornya strict ya melihat anda nggak bisa kompeten terus kemudian dikasih penilaian BK atau belum kompeten lalu kemudian tunggu dari rapat yang ada di LSP ya mungkin rapat LSP nya akhirnya mengkompetenkan ya bisa ya ya walaupun rekomendasi dari asesor belum kompeten tapi lepas dari itu kompeten lah anda belajarlah belajar mandiri ikut pelatihan saya nggak punya duit pak ya ya sama ya semuanya orang pasti ngomong seperti itu ya pintu yang sempit itu yang harus kita tempuh lo nggak mau harus mau saya bisa sampai sekarang juga bukan enak-enakan ya kemarin saya ikut training lagi asesor kompetensi yang kedua bayar lagi loh ya 2015 saya ikut training saya training lagi akhirnya ya karena ada satu dan lain hal lah kalau yang lain hanya hanya re-sertifikasi saya ikut training dua kali nggak apa-apa ya namanya investasi diri bayar itu untuk peningkatan kita kompeten karena orang yang kompeten orang yang punya ilmu itu nggak akan mati kok nggak ada matinya kok ya nah ini harus kita lakukan nomor satu dan dua jangan hanya kompeten pada waktu pelatihan tapi juga kompeten waktu anda penerapan normatif update ilmu HR terus kemudian perbaikan sistem SOP IK dan formulir-formulir yang ada nah lanjut lagi tadi tiga dikatakan ya nah tiganya apa ya implementasi ya jadi seharusnya gini ketika kita ikut pelatihan besoknya nggak ujian belum makanya saya ngadakan training ya training CPT ini saya kasih teman-teman waktu saya kasih waktu training terus kemudian nanti oke implementasikan ketika ada kesulitan anda bisa coaching dan mentoring dengan saya seharusnya seperti itu dan kemudian anda praktek di perusahaan ketika SOP nya sudah dipenerin apa namanya form nya sudah dipenerin pengetahannya sudah cukup anda mulai praktek di perusahaan implementasikan yang ada di perusahaan nah hasil implementasi anda sudah bisa digunakan sebagai portfolio untuk anda uji kompetensi ketika anda maju uji kompetensi anda menjelaskan ke asesor anda akan enak karena apa? sudah ngerti pak tahap-tahapannya teorinya dari A to Z kesulitannya ini pak yang saya alami ini portfolio yang sudah saya kumpulkan meskipun hanya mungkin baru 6 bulan pak 3 sampai 6 bulan misalnya tapi enggak bisa cerita itu lebih bagus daripada anda ikut training setelah itu hari keempat hari kelima ujian nah kompetensi dari mana terus enggak dipraktekin apa yang didapat dari training karena apa? ya sudah lulus kok sudah kompeten kok ngapain hasilnya ada peningkatan di organisasi ya enggak nah kalau seperti itu artinya apa? makna kompetensi dicederai siapa yang mau cederai? ya LSP ya anda ya asesornya nanti mungkin pertama dari perusahaan mau bayarin tapi tahu-tahu terus kemudian anda enggak ada perubahan ya tetap-tetap seperti itu aja tidak ada dampak positif dari kompetensi artinya apa kompeten? ya enggak ada artinya terus ngapain dikompetensikan terus kemudian nanti ada syarat dari pemerintah bahwasannya semua tenaga kerja sesuai yang pasal-pasal tadi ya semua tenaga kerja wajib tenaga kerja yang berkompeten diuji dari bos mau danain ya enggak mau karena apa? mau didanain enggak ada perubahan kok enggak ada dampak positif bagi perusahaan nah ini loh kuncinya ketika anda kompeten bukan terus kompeten bagi diri sendiri kompetenlah untuk memberikan dampak positif bagi perusahaan ada peningkatan-peningkatan positif bagi perusahaan yang jelek diperbaiki enggak normatif dinormatifkan ya itu tujuan dari kompetensi nah kalau sudah dikumpulkan sebagai portfolio kita sudah lulus uji kompetensi adakan perbaikan sistem berkelanjutan ingat ya saya perlu kasih tahu teman-teman bahwasannya uji kompetensi BNSP itu sertifikatnya berlaku 3 tahun kalau terus kemudian kita ikut pelatihan ujian ikut pelatihan ujian seharusnya enggak seperti itu ikut pelatihan sekali implementasi lalu kemudian ujian next untuk resertifikasi enggak perlu lagi namanya ikut training kecuali kalau misalnya naik ya dari staff ke supervisor tapi kalau levelnya sama karena perpanjangan kita cukup ujian enggak perlu ikut training lagi kita sudah paham apa yang akan diujikan kita sudah kumpulkan portfolio itu tiga tahun atau dua tahun lebih kita bisa lebih siap jelasin ke assessor prosesnya seperti ini Pak secara best practice HR seperti ini 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 portfolio yang saya kumpulkan jadi assessornya ngomong satu dua kata satu dua kalimat kita yang jelaskan panjang enggak akan banyak pertanyaan lagi dari assessor oh iya dia kompeten ya seharusnya seperti itu cuma tiga tapi sulit pastinya ya oke nah kita di RPP Indonesia adakan pelatihan pelatihan ya seperti CRP kemudian pelatihan-pelatihan biasa ya ada buat analisis buah kerja dan sebagainya terus kemudian ada pelatihan sertifikasi CRP CPTA ya yang berbeda dengan pelatihan berbasis kompetensi pelatihan berbasis kompetensi ini untuk nanti teman-teman uji kompetensi kita akan adakan juga lokal uji kompetensi saya bisa mengadakan uji kompetensi kalau misalnya mau ya karena sudah gabung sudah sudah jadi tempat tuk ya tempat uji kompetensi ya sudah kerjasama dengan salah satu LSP atau mau kerjasama dengan LSP yang satu juga bisa ya saya ada dua LSP pasti pastinya training-training yang saya adakan gak mahal ada coaching dan mentoring semuanya tersandat nah ini salah satu contoh ya kode unit M70 SDM 01.022.2 menyusun grading jabatan unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan ketampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam menyusun grading jabatan di organisasi berdasarkan hasil evaluasi jabatan ada elemen kompetensinya melakukan evaluasi jabatan membuat sistem grading ini gampang evaluasi jabatan itu gampang ada toolsnya membuat sistem grading gampang ya kalau tahu sih nah ada kriteria unjuk kerja yang harus kita pahami nanti kita di uji di di apa namanya kriteria unjuk kerja ini jabatan dievaluasi sesuai dengan deskripsi deskripsi jabatannya menggunakan metode yang sesuai kebutuhan organisasi portfolio nya apa job desk nah job desk nya terus salah masih apa namanya daftar tugas ditanyain ini metode evaluasi jabatannya pakai apa nah AE AE bingung ya gak gak bisa lulus anda harus menjelaskan ini saya pakai metode ini pak pendekatan ini misalnya terus kemudian hasil evaluasi jabatan diverifikasi ya diperiksa ulang bisa dicek hasil evaluasi jabatan diverifikasi sesuai dengan standard prosedur nah ini ternyata ada SOP untuk evaluasi jabatan kebanyakan teman-teman evaluasi jabatan yang sudah melakukan evaluasi jabatan gitu aja gak ada SOP nya ternyata buat job desk atau analisis jabatan evaluasi jabatan ada SOP nya jadi kalau mau uji kompetensi SOP nya itu banyak banget anda harus siap dulu SOP-SOP oke kalau enggak ya mana bisa lulus jadi kita lanjut kerja yang lain hasil evaluasi jabatan dikaji untuk menentukan sistem grading sesuai dengan kebutuhan organisasi sistem grading ditentukan sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi apa nih strategi dan kebijakan organisasi nah dikaitkan sama strategi dan kebijakan organisasi pusing gak jadinya ya portfolio analisis sistem grading sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi dan hasil gradingnya nah anda harus bisa bisa nunjukkan ya bagaimana analisisnya sesuai dengan kebijakan organisasi mana hasil gradingnya dan sebelumnya yang harus ditunjukkan adalah job desk dan metode evaluasi dan evaluasi jabatan yang sudah diverifikasi ada prosesnya bukan tahu tahu-tahu sudah keluar hasil evaluasi jabatannya bukan tapi ada prosesnya tahapannya harus paham ketika saya melakukan ini hasilnya ini pak metode evaluasi yang saya anu ini ya job desknya ini kenapa terus kemudian jabatan ini dia poinnya sekian karena ini 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 seperti itu panjang enggak kalau paham orang yang kompeten pastinya dia confidence karena apa proses from A to Z paham pernah melakukan oke ya ya ini materinya sih sudah habis ya hanya ada 60-an slide oke silahkan yang mau tanya mumpung masih jam masih jam 9 ya saya pikir setengah 9 selesai tapi saya pikir satu jam cukup silahkan yang mau tanya saya cuma mau tanya satu ya apa mbak itu slide bisa di share enggak ya nanti slide nya saya share di ini ya YouTube ya silahkan teman-teman nanti cari YouTube nya rvp Indonesia ya cari channel nanti bisa ya kita kasih channel nya nanti kita kasih link nya oke oke yang lain silahkan yang mau tanya ini saya benerin dulu tadi ada ada satu slide blank soalnya kosong ya terlebihan ya silahkan mas mas Fer saya mau tanya ini kan HRBP nih kita hampir seluruh Indonesia ini ada ya mas Fer ya eh enggak juga sih belum seluruh Indonesia sih ada beberapa hampir-hampir lah oke oke hampir nah dengan kondisi sekarang kan ini pandemi ini kan kita enggak tahu akan sampai kapan ya kondisi akan seperti ini banyak pelatihan-pelatihan dan juga proses dilakukan secara online nah dengan kondisi yang yang tidak memungkinkan untuk tatap muka seperti tadi Pak Ferry terakhir bisa sudah menjelaskan bahwa prinsipnya sudah sudah ada TUK Pak Ferry juga sudah pakai asesor apakah mungkin dilakukan secara online Pak ya jadi gini untuk skema yang baru itu memang arahnya bisa dilakukan dua metode baik online maupun offline jadi ujian nanti bisa bisa online nah online ini malah justru lebih sulit ya karena apa ketemunya one on one langsung bayangin ya jadi kita bayangin kalau offline disitu ada banyak orang meskipun satu persatu kesannya akan beda lebih intens kalau misalnya online loh ya kalau offline itu enggak terlalu intens menurut saya justru kalau offline itu kita bisa uji kompetensi malam atau jam kerja nah si asesor si asesor bisa jadi mengaksesnya lebih dalam mana dokumennya ya kayak gini ya coba dong di presentasi dokumennya dilihat dokumennya tapi sebelumnya juga suruh kirim pdf-nya nanti anda jelaskan pakai tampilan seperti ini nanti ujinya pakai mau pakai Zoom pakai Google Meet ya kebanyakan sih pakai dua ini ya sebenarnya ada satu lagi yang bisa dipakai saya belum pernah coba juga seperti itu Mas bisa online oke Mas Fer sementara itu dulu makasih yang lain silahkan yang mau tanya intinya intinya gini loh eh jangan takut ya coba pendekatan ke manajemen supaya biaya pelatihan itu bisa dari perusahaan tapi anda juga harus komitmen komitmen dalam arti apa jangan terus kemudian anda diberikan pelatihan oleh perusahaan lulus karena uang perusahaan kemudian anda kabur cari tempat kerja yang lebih besar gajinya kepiru uji kompetensi ketika anda kompeten anda lulus jangan kemudian diasosiasikan oh saya harus dapat pekerjaan yang lebih baik jangan ya lebih dulu implementasikan dampak positifnya bagi perusahaan karena apa proyeknya ini masih proyek jangka panjang teman-teman yang butuh untuk sertifikasi kompetensi bukan anda tapi semua karyawan di perusahaan itu nanti wajib ketika anda dibayarin perusahaan dan kemudian kabur ya ke depan kurs nggak mau biayain ya bahasa bahasa Londonnya go to hell soal sertifikasi kompetensi peraturan di Indonesia dibuat untuk dilanggar jadi seperti itu atau kalau anda nggak implementasi atau bahkan cuma ikut uji kompetensi dan tidak implementasi next dari bos tidak akan mau bayarin uji kompetensi seharusnya uji kompetensi itu dibayarin oleh perusahaan kenapa yang kita presentasikan sistemnya itu adalah sistem di perusahaan tersebut di mana kita kerja sekarang ketika kita pindah kerja di perusahaan lain otomatis kita harus mulai lagi dari awal kan membangun dari yang nggak bagus jadi bagus itu jadi portfolio kita baru setelah itu kita uji kompetensi harusnya seperti itu mindsetnya bukan terus kemudian saya lulus uji kompetensi tak pindah ke perusahaan lain yang lebih gajinya lebih besar ketika kita pindah-pindah pun ya tetap kita harus uji kompetensi sebenarnya karena apa? uji kompetensi itu merupakan representasi apa yang di implementasikan di perusahaan tujuannya adalah untuk perbaikan perusahaan supaya perusahaan punya daya saing yang lebih baik dari perusahaan yang lain entah itu kompetitor dan sebagainya lah pokoknya oke ada pertanyaan silahkan yang mau tanya sayang banget ya yakin ini yang daftar 120 tadi yang yang anu cuma 50-an ya oke silahkan yang mau tanya tadi ada yang nyalain mic saya lihat ya selamat malam Pak Ferry selamat malam Mbak silahkan tadi disampaikan kalau uji kompetensi itu portofolionya menyangkut perusahaan di mana kita tempat bekerja ya yes jadi seumpama kita berdiri sebagai independen gitu kita nggak bisa ya Pak ya jadi gini uji kompetensi itu bisa saja dilakukan jadi gini ya konsepnya gini sekarang itu siapapun boleh mengajukan diri untuk uji kompetensi pertama memang praktisi HR boleh atau orang yang independen kerja di bidang HR itu boleh atau orang siapapun yang nggak pernah kerja sebagai HR dia mau uji kompetensi bidang SDM boleh ya saya nggak bisa jelaskan alurnya tapi nggak apa-apa saya jelaskan saya jelaskan sana singkat jadi gini alurnya ketika kita mau uji kompetensi ya kita datang ke LSP itu yang seharusnya kalau misalnya kita daftar perorangan ya daftar ke LSP terus kemudian suruh ngisi form ngisi form sudah kita akan ditanyain mau uji kompetensi skemanya apa lalu kemudian ada proses verifikasi yang diverifikasi adalah kita oleh petugas LSP atau mungkin bisa jadi juga itu asesor ada pengakuan bahwasannya Anda kompeten kalau tadi contoh misalnya staff ya staff itu 4 unit kompetensi Anda akan ditanya satu-satu apakah unit kompetensi ini Anda kompeten ini Anda menulis di form Anda sudah kompeten ya pak kompeten yang ini kompeten kompeten yang ini kompeten kompeten walau kita bukan HR walau orang itu belajar secara mandiri jadi masih memungkinkan tapi antara belajar mandiri dengan yang memang praktek di perusahaan ada beda nggak karena uji kompetensi itu base portfolio loh soalnya pak kalau portfolio nggak lengkap itu bagaimana ya sebagian demo atau bagaimana atau presentasi atau cerita cerita iya jadi metode uji kompetensinya bisa macam-macam ya ada apa namanya soal isi ada soal multiple bisa wawancara bisa presentasi tunjukkan hasil pekerjaan demonstrasi intinya ada beberapa metode asesor bisa pilih metode yang paling meyakinkan bagi dirinya bagi diri asesor sendiri untuk melihat bahwasannya memang anda sudah kompeten sesuai dengan kriteria unjuk kerja ini ya seperti itu mas metodenya bisa banyak termasuk bisa juga melakukan verifikasi ke perusahaan keatasan bisa ya sekarang itu boleh asesor atau dari LSP melakukan hal tersebut istilahnya kalau misalnya kita sekarang yang kenal istilahnya background check lah nah boleh kita asesor dari LSP boleh melakukan background check silahkan mas Hafiz kalau mau tanya mas Fer jadi ngelanjutin tadi yang pertanyaan mbak tadi artinya kalau yang HR yang aktif akan berbeda kualitas kompetensinya dengan HR yang mandiri tadi apa begitu mas kesimpulannya kalau kualitas saya gak bisa ngomong mas kualitasnya lebih atau enggak semuanya kalau kualitas kan lebih dari segi bagaimana dia bisa membuat simulasinya dan kemudian meyakinkan dari seksesor ya nah sekarang sekarang gini aja deh antara mas Hafiz sama saya saya gak kerja di perusahaan nih tapi saya buat simulasinya saya buat simulasinya mau lebih baik mana antara saya sama mas Hafiz mas Hafiz praktek di perusahaan tapi saya ngerti idealnya bagaimana from a to set secara best praktisnya saya lebih menguasai dari mas Hafiz kira-kira gimana tuh ya kembali lagi dari orangnya oke oke ya jadi gitu oke secara mandiri secara mandiri secara mandiri intinya gini kalau mau nanti uji kompetensi ya dari asesor ada form yang tadi saya katakan verifikasi kompetensi secara mandiri yaitu form form saya lupa formnya ya form AP L02 kalau gak salah jadi kita mencintang kita kompeten kita kompeten kita kompeten untuk di setiap menit kompetensi itu yang dilakukan sih oleh LSP boleh siapapun mau ikut oke Pak Perry terima kasih jawabannya saya ingin memperjelas berarti kita kalau mau ikut uji kompetensi itu kita harus membawa background perusahaan kita ya jadi data-data kemudian apa yang kita kerjakan di perusahaan terakhir dimana kita bekerja itu kita demo kan ke asesor seperti itu nah kayak ini Mbak contoh hasil evaluasi jabatan diverifikasi sesuai dengan standar operasional prosedur kalau terus kemudian kita gak kerja apakah kita punya SOP namanya SOP itu melekat ke perusahaan gak kira-kira masa iya dikasih judul SOP perusahaan PT Angin Ribut atau angin sepoi-sepoi karena kenapa kita gak ikut di perusahaan nah ini akan jadi pertanyaan dari LSB itu membuka siapapun orang pinggir jalan menyatakan dia apa namanya belajar mandiri AR terus kemudian datang ke LSB mau uji kompetensi ya boleh yang penting ada prosedurnya yang harus diikuti di LSB jangan lupa juga bayar gak bayar ya gak boleh intinya seperti itu Mbak Epipana ya Pak oke terima kasih mungkin lain waktu gitu bisa di apa ya Pak yang namanya kita kan masih awam ya untuk uji kompetensinya itu gimana gambarannya kita masih jauh gak bisa bayangin gimana di apa namanya prakteknya nanti mungkin bisa dikasih apa ya sebagai contoh gambaran atau gimana sih uji kompetensi prakteknya itu gimana gitu Pak makasih sebelumnya ya cari di google cari di google cari di youtube ada Mbak ya di youtube banyak video-video uji kompetensi jadi jadi ada sisi teori si asesi suruh menjelaskan ke asesor terus kemudian bisa juga praktek demonstrasi bisa juga dengan menunjukkan hasil pekerjaan atau portfolio ya ada banyak cara ada banyak metode ada kok video-video uji kompetensi di ini di youtube bisa cari di youtube coba uji kompetensi BNSP gitu aja nanti pasti keluar silahkan yang lain yang mau tanya Pak Fer izin tanya lagi boleh Pak silahkan Pak Fer tadi kan banyak dibahas kekasingan yang individu nah ada dua pertanyaan sih Pak apakah ada perbedaan antara terkait dengan hasil sertifikasi ya mungkin yang tertera di sertifikat antara HR yang memang ada perusahaannya gitu mendaftarkan sebagai utusan perusahaan dengan yang mandiri nah yang kedua bagaimana kalau si HR ini nah kalau yang kondisinya korporat nih Pak kalau yang korporat itu kan biasanya ketentuan-ketentuan itu sudah diatur oleh korporat nah biasanya di unit kalau di cabang itu kita HR itu boleh dibilang gimana ya sebagai pelaksana terkait dengan ketentuan yang sudah dilakukan oleh korporat ini bisa jadi ketentuannya sudah normatif atau belum normatif oke Pak itu aja makasih ya yang nomor satu tadi gak ada perbedaan mas semuanya sama yang nomor dua skk skkni tidak akan melihat ini korporat kebijakan korporat atau perusahaannya hanya perusahaan satu perusahaan saja jadi kalau misalnya terkait contoh misalnya normatif tidak normatif normatif atau tidak normatif itu karena kebijakan dari perusahaan holdingnya atau mungkin kebijakan dari direktur HR nya memang sengaja melanggar aturan dan terus kemudian kita uji kompetensi kita tunjukkan portfolio kita dan ternyata ada pelanggaran ya sudah kelar artinya apa secara sistemik semuanya mesti diperbaiki begitu Mas kesimpulannya kita gak bisa main-main dengan compliance yang gak comply dikomplikan artinya apa kalau misalnya yang di perusahaan di unit ini unit bisnis ini HR nya tahu ini gak sesuai dengan SKKNI harusnya seperti ini ya usul ke atas ya diperbaiki karena apa nanti kalau uji kompetensi kita gak bisa lulus karena apa ini syaratnya supaya bisa lulus syaratnya bisa lulus harus normatif ya terus gimana ya harus diikutin intinya uji kompetensi itu seharusnya sih hitam atau putih ya Mas gak ada yang abu-abu namanya kompeten dan belum kompeten itu tegas sebenarnya nah cuman balik lagi ya namanya sistem itu bagus SKKNI itu sistem KKN itu sistem tinggal orangnya orang itu siapa ya asesornya ya LSP nya nah saya sedikit sedikit cerita ada LSP yang kena tegur karena melakukan pelanggaran ya memang bukan HR boleh ikut uji kompetensi BNSB untuk SDM tapi metode uji kompetensi yang bener jangan asal-asalan asal bayar terus jadi kompeten ada LSP yang seperti itu akhirnya apa ya ini semoga gak ada deh mbaknya ya saya cerita mbaknya soalnya ini mbaknya juga member ya ntar saya lihat dulu kayaknya aman kayaknya aman sih tuh aman nah temen kita ini cerita sama saya atasan saya BM saya ikut uji kompetensi Mas Ferry di LSP ini tempatnya di lokasinya di universitas ini terus PM mbak nah yang diujikan ini 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 di sana di training di training terus kemudian gak ada tugas itu lu aneh padahal uji kompetensi itu bis portfolio terus ujiannya gimana cuma interview terus lulus nah masih memungkinkan LSP yang seperti itu nah ini loh yang yang saya keluhkan dari awal ya soal uji kompetensi PNSP pelanggaran-pelanggaran ini saluran untuk lapor ke PNSP bagaimana selain saluran saluran pelaporan yang kedua adalah masalah bagaimana pembuktian mengirimkan bukti ke LSP ini ada pelanggaran itu bagaimana karena pasti orang yang diuji dengan cara yang salah dia dinyatakan kompeten pasti gak mau kasih bukti bahwasannya uji kompetensinya salah dan sebagainya dampaknya ke temen kita fatal fatalnya apa si BM yang gak paham HR ngomong sama si asmen si asmen ini cukup kompeten orangnya rajin pengetahuannya cukup banyak akhirnya diremehkan saya loh sudah sertifikasi BNSP ngomongnya seperti itu kamu tahu apa kamu belum dapat sertifikasi level air manager jadi salah akhirnya uji kompetensi ini ya nah ini sayang banget itu gitu ya Mas Fajar ya ya jadi diperbaiki aja di internal supaya bisa lebih baik oke oke terima kasih cara di korporat itu alhamdulillah hampir 95% udah hormatnya ya mudah-mudahan bisa segeranan terima kasih Mas Fajar ya ya SOP-SOPnya aja yang dibenerin ya terima kasih ya salah satu contoh saya yakin pasti SOP untuk pembuatan atau proses job analisis pasti belum ada Mas SOP untuk yang ini tadi evaluasi jabatan pasti belum ada ya itu tambah aja rata-rata rata-rata SOP cuma SOP yang berkait dengan proses aja ya gitu yang berkait airnya gak ada gitu ya nah itu dia ya kan ya nanti bisa sekalian ngomong soal management ya oke ada lagi pertanyaan silahkan sebelum kita akhiri oke satu pertanyaan lagi ya jam setengah 10.21.30 kita akhiri ada lagi pertanyaan silahkan satu pertanyaan lagi nanti ini rekaman akan saya masukkan ke YouTube nanti saya share eh termasuk materinya ya nanti di bawah di kolom apa namanya pokoknya ini di bawahnya ada saya kasih link nanti untuk download materi silahkan teman-teman bisa tanya satu pertanyaan lagi usahakan kalau uji kompetensi bisa pakai biaya perusahaan ya biaya trainingnya juga ya kalau misalnya level staff itu paling enggak bisa jadi dua sampai dua setengah jutaan lah ya kurang lebih kalau supervisor supervisor itu sekarang jadi lima cuma lima lima itu bisa dua hari supervisor bisa turun tuh kalau dulu tiga hari sekarang dua hari ujiannya satu hari jadi total tiga hari ya antara antara dua juta sampai dua setengah jutaan lah kurang lebih ya saya belum tahu juga karena nanti ada ada biaya ya biaya uji kompetensi dari dari LSP nya ya ya paling sekitar dua setengah sampai tiga jutaan lah total training sama itunya sama uji kompetensinya untuk air manager yang agak mahal ya karena tadi berapa 15 unit kompetensi ya kalau enggak salah ya air manager itu ada ada ya 15 15 nah 15 ini kalau misalnya ikut pelatihan bisa ada yang satu hari lima pelatihan full ya satu hari lima unit kompetensi tapi mabuk deh kalau lima unit kompetensi ya ya bisa empat tiga atau empat lah tiga atau empat ya lima hari yang trainingnya Halo Om Ferry iya Mbak Chandra iya ada yang tanyakan kalau tadi lupa saya yang verifikasi tadi misalnya kita kan ngumpulin data-data portfolio tuh terus itu dari LSP nya itu apakah ada konfirmasi ke perusahaan nggak sih untuk data-datanya gitu sekarang dimungkinkan namanya background check hmm gitu Kak, jadi gini ada metode ujian seperti biasa metode asesmen biasa metode asesmen biasa itu maksudnya bagaimana ya contoh misalnya tes tulis dikasih pertanyaan isi atau pertanyaan multiple choice ya atau ee wawancara atau pengumpulan portfolio atau demonstrasi kalau dari beberapa cara yang beberapa cara asesmen si asesor masih belum yakin dimungkinkan untuk si asesor bisa background check atau tanya ke perusahaan bisa ke atasan atau ke direkturnya gitu Mbak jadi sekarang dimungkinkan yang seperti itu kalau tadi misalnya itu kan misalnya dia statusnya bekerja di perusahaan itu ya kalau misalnya kayak praktisi misalnya kayak Om Ferry nih gitu praktisi kan nah itu gimana tuh kalau misalnya kita pakai apa misalnya Om Ferry pernah dulu pernah bekerja di perusahaan terus misalnya dalam ruang apa 2 tahun yang lalu lah gitu tapi kan itu dimungkinkan juga untuk mungkin portfolio nya bisa dipakai kan gitu jadi apakah ada background check juga gitu ke perusahaan itu gitu oke ini yang perlu kita pahami pertanyaannya bagus dari Mbak Sandra jadi gini ketika kita uji kompetensi yang kita tunjukkan adalah portfolio terkini kompetensi terkini pengetahuan kita terkini jadi gak boleh menyangkut perusahaan sebelumnya atau perusahaan setahun lalu 2 tahun lalu tapi perusahaan yang sekarang kita diuji di beberapa unit kompetensi itu berdasarkan sistem yang kita implementasikan sekarang di perusahaan bukan dari perusahaan-perusahaan sebelumnya itu salah kalau misalnya konsepnya dari perusahaan sebelumnya oh dulu saya pernah anu Pak melakukan job analisis di perusahaan yang dulu perusahaan yang sekarang belum terus kita mau uji kompetensi dari asesor bilang itu obsolete datanya ya jadi contoh misalnya hire manager dengan 15 unit kompetensi ya nah yang 6 ini bukan 6 ya tapi 15 itu semuanya harus yang saat ini dilakukan gak bisa terus kemudian data contoh misalnya dulu kerja di PTA sekarang kerja di PTB kita bawa 2 2 SOP PTA dan PTB asesor pasti tanya loh nah ini sekarang kerja di PT mana oh sekarang di PTB Pak terus ini kok ada SOP PTA iya saya dulu melakukan ini di PTA oh ini gak bisa Mbak karena apa namanya uji kompetensi adalah menyangkut kompetensi terkini apa yang anda lakukan di perusahaan sekarang jadi makanya saya katakan tadi ya mending kita belajar pelan-pelan ya ikut dulu atau kita susun dulu uraian jabatan sudah kumpulkan beberapa jabatan 5 atau 10 sepulsi kebanyakan ya paling gak buat sampel ya gak harus semuanya gak harus semua karyawan tapi paling gak kita buat sampel ya 5-10 jabatan lah tapi di perusahaan sekarang buat SOP pun ya yang kedua ini SOP penyusunan SOP 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 SDM juga di perusahaan sekarang melakukan analisis jabatan analisis jabatan kerja juga di perusahaan sekarang ya gak boleh membahas perusahaan yang sebelumnya pasti ditanyakan based on satu company gitu Mbak oke Mbak Menteri terima kasih ya jadi artinya apa ya balik lagi kita belajar kita implementasikan dari perusahaan sekarang baru ikut uji kompetensi supaya apa ya hasilnya gak fake ya bukan terus kemudian ikut pelatihan sekian hari kalau ini 15 unit kompetensi untuk manager ikut pelatihan sekian hari terus ujian besoknya yang mana bisa kompeten yang belum praktekkan ya kompetennya based on training tadi kalau based on training apakah bisa dikatakan kompeten hasil pelatihan ya yang tidak dipraktekkan untuk perbaikan di perusahaan ya belum bisa dikatakan kompeten sebetulnya makanya dari dulu saya mengadakan acara-acara yang seperti ini sharing-sharing terkait sertifikasi PRSP saya sangat tidak menyarankan untuk ikut training sekian hari terus besoknya uji kompetensi yang saya sarankan adalah sekarang ikut training nanti paling tidak paling cepat bulan depan ya sebulan untuk implementasi kalau memungkinkan kalau staff sih 4 unit kompetensi masih memungkinkan tapi kalau misalnya manager 15 unit kompetensi implementasi 15 unit kompetensi tadi dalam sebulan ini tidak mungkin nah mumpung sekarang masih akan November sekarang kan Oktober sudah udah pertengahan ya tanggal 17 akan November makanya saya mendahului saya udah buat training untuk menyusun ruang jabatan untuk ini untuk itu supaya pak teman-teman mulai kumpulkan proyek-proyek untuk portfolio di perusahaan siap nanti kapan tinggal uji kompetensi udah paham teorinya portofolinya sudah udah kan susah tuh ikut training sekian hari terus kemudian besoknya ujian sedangkan menyelesaikan portfolio untuk 15 unit kompetensi bisa sampai malam-malam loh ya ada yang pernah ikut training ini pemagangan untuk yang mentor mentor pemagangan nah seperti itulah uji kompetensinya kalau misalnya dipaksakan ya teman-teman saya dulu waktu diserang ya saya ikut diserang untuk koordinator ada yang jam 3 baru tidur ya saya cuma hari pertama aja selesai jam 1 hari kedua hari ketiga hari keempat tidurnya nyak saya karena pak ya prosesnya sudah paham kerjain sudah sistematis padahal ya yang lain-lain itu ikut perusahaan saya sendiri mandiri ya tapi karena pak saya paham prosesnya buat template merem udah template-nya seperti ini nanti jelasin ke jelasin ke ini pun waktu saya ujian ya dibagi 2 kelompok ada 2 2 asesor ya di kelompok saya saya maju jelasin jadi teman-teman jelasin penjelasan saya ya penjelasannya runut ya atau urut ada bukti-bukti portfolio nya nah enaknya kalau misalnya kita kompeten paham alurnya dan sebagainya ya gitu nggak perlu sampai malam-malam nggak perlu sampai pagi-pagi ya saya cukup jam 8 hari kedua hari ketiga ya jam 7 jam 8 habis itu udah tidur di kamar yang lain sampai pagi oke saya rasa cukup ya teman-teman nanti bisa lihat rekamannya di youtube ya nanti akan saya upload saya kasih termasuk juga materinya ini akan saya share ya free semuanya cuman memang ini sifatnya sosialisasi ya kayak gini kan nggak perlu namanya sertifikat kan ya sertifikatnya pun mau dimasukkan untuk ngelamar juga nggak ragu kayak gini oke mungkin itu dari saya terima kasih partisipasi teman-teman ya semoga nanti tahun depan kita siap ya siap dalam hal bukan cuman uang untuk ikut uji kompetensinya tapi bener-bener siap secara mental secara portfolio dan secara kompetensi jadi kompetensi jadilah kompeten yang bener-bener kompeten secara full bukan kompeten yang ya secara parsial aja sudah lulus uji kompetensi untuk sekian unit yang lain yang belum dipelajari meskipun masih sisa tidak diujikan belajarlah karena namanya belajar itu nggak ada ruginya kompetensi itu nilainya masih 6 ya kompeten masih nilainya masih 6 ya dan kita kalau mau meningkatkan ya masih bisa harus belajar yang lain saya pun sekarang juga masih belajar yang lain ya oke selamat malam untuk teman-teman semuanya sukses untuk kita semuanya ya sampai ketemu di lain kesempatan terima kasih Pak Ferry terima kasih Pak Ferry romantum ulang Terima kasih.